Halo teman-teman, kali ini saya memperbaiki kulkas politron dua pintu seperti ini dengan kerusakan tidak dingin dan untuk awalnya juga kulkas ini tidak dingin tapi bagian rak bawahnya tapi setelah didiamkan lama jadi kulkasnya tidak dingin sama sekali dan ini sebenarnya kemarin sudah sempat diperbaiki ini yang rusak adalah kipasnya, jadi kipas atasnya yang rusak dan ini adalah defrostnya kemarin juga sudah sempat diganti ini serta timer dan ini untuk bagian defrost sudah saya pasang seperti ini jadi untuk langkah perbaikannya kita akan ganti untuk defrost dan timer ya teman-teman karena kulkasnya ada keluhan kalau di awal-awal itu bagian bawah tidak dingin makanya kita akan langsung ganti timer dan defrost seperti itu dan ini kita lakukan pembukaan atau pembongkaran untuk timer aslinya timernya menggunakan timer yang 13 kayaknya ini karena umum untuk polytron menggunakan 13 ini timernya kita akan ganti dulu untuk bagian timer jadi kalau kerusakan timer seperti ini kadang-kadang tidak dingin juga ya teman-teman karena ini timer ini berfungsi sebagai apa namanya switch untuk menghidupkan kompresor juga ya pada saat defrost ini kita pasang dulu posisinya sama ya teman-teman kalau kita mengganti dengan timer yang sama persis atau model yang sama seperti ini jadi untuk deretan kabelnya sama ya teman-teman jangan dipindah-pindah jangan dipisah-pisah seperti ini tinggal kita colok-colokin seperti ini saja ya teman-teman jadi ini timernya menggunakan timer 1.3 ya teman-teman ini sudah sudah kita lakukan penggantian untuk timer dan setelah itu kita akan pasang dulu untuk kipasnya ya teman-teman karena kipasnya mati untuk gulungannya untuk gulungan kipasnya mati teman-teman seperti ini jadi kita akan ganti untuk gulungan kipasnya seperti ini dan kipas ini juga bisa menyebabkan untuk kulkasnya tidak dingin teman-teman karena kipas ini berfungsi untuk menyemburkan udara dingin dari freezer atau dari epam freezer seperti itu ini kita lakukan penggantian untuk dinamo kipas kita langsung ganti satu set ya bukan ganti dinamo nya saja kadang ada juga kita karena pegangannya tidak pas tidak cocok kita ganti gulungannya saja tapi ini kita ganti komplit dan ini untuk depros kita pasang tinggal colok seperti ini ya teman-teman jadi ini semuanya kita ganti biar sip biar tidak bolak-balik lagi karena konsumen bilang sudah sempat bolak-balik diperbaiki sekarang kita perbaiki dengan mengganti semuanya ya teman-teman untuk kipas untuk defrost dan juga untuk timer ini kita lakukan pergantian untuk defrost teman-teman kita pasang disini di bagian epap ini di bagian epap kita nanti akan ikat di bagian epap jadi defrost ini berfungsi sebagai saklar suhu ya teman-teman jadi di saat suhu tertentu sesuai kriteria dari defrost nanti dia akan menjadi saklar ya suite dan akan bekerja ke timer memberikan suite juga ke timer seperti itu teman-teman ini kita sudah pasang untuk kipasnya dan kita pasang ke soketnya seperti ini teman-teman untuk kipas tidak kenapa ya balik-balik tidak ada plus min soketnya tapi diusahakan ya samalah kalau kabel warnanya sama dengan bawaannya kita pasang yang sama ya teman-teman seperti ini kita sudah pasang kipas sudah terpasang di bagian epap freezer sekarang kita akan coba kita posisikan pada timer pada posisi dia pros ya teman-teman kalau posisi dia pros ini kan apa namanya kipasnya kalau dicolokin langsung ini langsung masih muter ya teman-teman tapi sekarang kita akan putar untuk switch yang ada di timer seperti ini volume yang ada di timer ini kita posisikan posisi dia pros pelan-pelan saja itu biasanya bunyinya jadi kalau pada saat dia pros seperti ini kipasnya pasti mati ya teman-teman tidak akan berputar dan untuk kompresor juga mati jadi fungsi dia pros ini adalah mencairkan dari ss bunga-bunga es yang ada pada epap ya teman-teman jadi setiap 8 jam biasanya untuk timer itu akan memutus aliran strom aliran listrik ke kompresor dan ke kipas jadi setiap 8 jam untuk kulkas 2 pintu dia akan mati dia kenapa seperti itu karena kulkas 2 pintu ada sistem untuk mencairkan bunga es yang ada pada bagian epap seperti itu teman-teman ini kita rapikan dulu kita pasang dulu oke buat teman-teman apabila menyukai konten-konten seperti ini saya like saya minta like dan subscribe nya karena saya selalu update pengalaman-pengalaman saya di dunia service elektronik yaitu perbaikan TV kulkas dan mesin cuci ini kita ganti tiga-tiganya yaitu timer depros dan kipas oke teman-teman terima kasih sudah menonton video dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati